Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Ar-Rahmani Ar-Rahim Malik Yawmi Ad-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Shiraat Al-Mustaqim Shiraat Al-Lathina An'amta Alayhim Ghoiril Maghubi Alayhim Ghoiril Maghubi Alayhim Wala Dhalin Rabbi Aghfir li wa liwalidayya wa lilimu'minin Amin Rabbi Shrahli Shadri Wa Yassir li Amri Wa Ahlul Al-Qudtaan Min Lisani Yafqahu Qawli Rabidu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasula Rabbi Zidani Ilma Warzuqni Fahma Wa Jalni Minas Salihin Amin Ya Rabbal Alamin Kita lanjutkan dengan sholawat Nariyah bersama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalhi shalatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala Sayyidina Muhammadin Taman ala Sayyidina wa jiladhi Tanhallu bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-qadu wa tuqdha bihi al-hawaiji wa tunalu bihi al-rawaiji wa Wa husnul khawatimi wa yustasal wamamu biwayihil kariimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim biadadhi Kulli ma'lumillak Alhamdulillahirrahmanirrahim Untuk materi selanjutnya pada bab tiga ini kita akan mempelajari atau belajar bersama tentang ulama pendiri NU yakni Kiai Haji Bishri Shansuri Beliau adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Priwayat hidup Kiai Haji Bishri Shansuri Sejarah hidup Kiai Haji Bishri Shansuri tidak bisa dipisahkan dengan sejarah NU Beliau termasuk ulama yang mempelopori berdirinya NU Kiai Haji Bishri Shansuri dilahirkan pada tanggal 28 Zulhijjah Atau waktu itu bulan September tahunnya 1304 Kalau masehinya 1886 di Tayu, Pati, Jawa Tengah Ayahnya bernama Kiai Haji Shansuri dan ibunya bernama Nyai Maria Beliau adalah anak ketiga dari lima bersaudara Pada usianya yang ketujuh Kiai Haji Bishri Shansuri mulai belajar agama secara teratur Pertama-tama beliau belajar membaca Al-Quran dan tajubitnya kepada Kiai Haji Soleh di Tayu selama kurang lebih tiga tahun Selanjutnya di beberapa pesantren lokal antara lain kepada Kiai Haji Abdul Salam di Kajen, Jawa Tengah Memasuki usia remaja, beliau melanjutkan pendidikan keagamaannya ke pesantren Kasingan, Rembang Lalu pindah ke pesantren milik Kiai Haji Shuaib di pesantren Sarang, Lasem Selanjutnya perjalanannya menuju ke Bangkalan Madura untuk belajar kepada Kiai Haji Kholil di pesantren Demangan Di sinilah Kiai Haji Bishri Shansuri secara serius mendalami ilmu fitih yang kemudian menjadi keahliannya Dan sekaligus bertemu dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Sebagai perantara yang membawanya ke Jombang untuk nyantri atau mondok kepada Kiai Haji Hashim Ash'ari selama enam tahun di Tebu Irang, Jombang Sebelum memperdalam ilmu di Tanah Suci Mekah Pendidikan di Mekah, Kiai Haji Bishri Shansuri kemudian mendalami pendidikannya di Mekah Dan belajar kepada sejumlah ulama terkemuka Antara lain, Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Syaid Yamani, Syekh Ibrahim Madani, Syekh Jamal Maliki, Syekh Ahmad Khotib Padang, Syekh Shuaib, dan Kiai Haji Mahfud Termas Ketika berada di Mekah, beliau menikah dengan adik perempuan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Kemudian sepulang dari Mekah, beliau menetap di pesantren mertuanya di Tambak Beras Jombang selama dua tahun Ia kemudian berdiri sendiri dan pada tahun 1917 mendirikan kondok pesantren Mambaul Ma'arif dan Anyar Jombang Saat itu, Kiai Haji Bishri Shansuri adalah Kiai pertama yang mendirikan kelas khusus untuk santri-santren di pesantren yang didirikannya Berarti untuk perempuan saja ya Sejarah hidup Kiai Haji Bishri Shansuri diwarnai suasana kesederhanaan dan sifat yang rendah hati Beliau dikenal sangat teguh dalam pendirian yang diyakini kebenarannya Dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi amanah, beliau selalu isi komah dan tidak mudah goyah Kiai Haji Bishri Shansuri wafat pada tanggal 25 April 1980 Beliau dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif dan Anyar Jombang Kedudukan Kiai Haji Bishri Shansuri di kalangan ulama pesantren Sejak muda, Kiai Haji Bishri Shansuri telah dikenal oleh para ulama Beliau merupakan orang yang cerdas dan berpengetahuan luas Beliau adalah teman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Kiai Haji Bishri Shansuri telah berkawan akrab dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Ketika berguru kepada Kiai Haji Kholil Bangkalan Ketika belajar di pesantren Tebu Irang, beliau juga bertemu dengan para santri yang kemudian menjadi ulama terkenal Di antaranya yakni Kiai Haji As'ad Shamsul Arifin, Kiai Haji Abdul Manaf, Kiai Haji Fatih, dan Kiai Haji Nahrawi Karena kealiman dan keluasan ilmunya, Kiai Haji Bishri Shansuri memperoleh ijazah dari Kiai Haji Hashim Ash'ari Untuk mengajar kitab-kitab agama Sejak saat itu, nama Kiai Haji Bishri Shansuri yang dikenal oleh ulama pesantren Ahli dan pecinta fitih, Kiai Haji Bishri Shansuri adalah seorang ulama besar yang ilmunya luas dan dalam Beliau menjadi pemimpin yang berwibawa dan bijaksana karena budinya sangat mulia Selama hidupnya, Kiai Haji Bishri Shansuri tidak pernah berhenti membaca Al-Quran dan berfikir Banyak orang mengagumi karena ia orang yang solih Karakter sebagai pecinta ilmu fitih terbentuk ketika beliau belajar Atau nyantri kepada Kiai Haji Holil Bangkalan Dan semakin menguat setelah nyantri di Tebu Irem Kiai Haji Bishri memang mendalami pokok-pokok pengambilan hukum agama dalam fikih Terutama literatur fikih lama Tidak mengherangkan jika kemudian beliau begitu kukuh dalam memegangi kaedah-kaedah hukum fikih Dan begitu teguh dalam mengkontekstualisasikan fikih kepada kenyataan-kenyataan hidup secara baik Meskipun demikian, Kiai Haji Bishri Shansuri tidak taku dan kolok dalam berinteraksi dengan masyarakat Hal itu setidaknya terlihat dari upayanya dalam merintis pesantren yang dibangunnya di Denanyar Lembaga pendidikan yang didirikan oleh Kiai Haji Bishri Shansuri Atas restu Kiai Haji Hashim Ash'ari pada tahun 1917 Kiai Haji Bishri Shansuri mendirikan pesantren di kampung Denanyar Jombang Pesantren tersebut diberi nama Mamba Ulma Arif Ini ya, kondoknya sudah ada pada gambar atau pada layar Kiai Haji Bishri Shansuri sangat besar perannya dalam mengembangkan pendidikan di pondok pesantren Sejak tahun 1919, beliau bersama istrinya mulai mendidik santri putri Sebelumnya tidak ada pondok pesantren yang mendidik santri putri Mamba Ulma Arif adalah pondok pesantren yang pertama kali mendidik santri putri Oleh karena itu, Kiai Haji Bishri Shansuri disebut sebagai perintis pondok pesantren putri Perintis kesteraan gender Rasanya tidak berlebihan jika Kiai Haji Bishri Shansuri disebut sebagai pejuang kesteraan gender Khususnya di kalangan pesantren Kiai Haji Bishri Shansuri yang pertama mendirikan kelas khusus untuk santri-santri wanita di pesantren yang dididikannya Walaupun baru diikuti perempuan-perempuan di desanya Di zaman yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional Waktu itu, apa yang dilakukan Kiai Haji Bishri Shansuri termasuk aneh Untung saja sang guru yang sangat dihormatinya Kiai Haji Hashim Ash'ari Tidak menentang terobosan yang dilakukannya Kalau saja melarang, misalnya Kiai Haji Bishri Shansuri tidak akan melanjutkan niatnya tersebut Hal ini semata-mata karena takzimnya yang begitu mendalam kepada sang guru Peran Kiai Haji Bishri Shansuri dalam mendirikan NU Selain Kiai Haji Hashim Ash'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Kiai Haji Bishri Shansuri adalah orang yang sangat besar peranannya dalam mendirikan NU Beliau adalah salah seorang teman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Ketika mendirikan Taswirul Afkar, Subbanul Waton, dan Nahdotul Waton Beliau adalah ulama yang menjadi penghubung Kiai Haji Hashim Ash'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Beliau juga menjadi penghubung pengurus NU dengan tokoh-tokoh ulama di wilayah utara Pulau Jawa Ketika para ulama hendak mendirikan NU, beliaulah yang menjemput Kiai Haji Hashim Ash'ari di Tebu Irang Jombang Para ulama menyerahkan tugas itu kepada Kiai Haji Bishri Shansuri karena beliau adalah orang yang dapat meyakinkan Kiai Haji Hashim Ash'ari Jadi, peran Kiai Haji Bishri Shansuri sangat menentukan dalam pendirian NU Pada sesunan kepengurusan NU yang pertama, Kiai Haji Bishri Shansuri duduk sebagai akwan syuriyah Pada tahun 1971, ketika NU bermuktamar di Surabaya, Kiai Haji Bishri terpilih menjadi Roi S'am PBNU Sebenarnya, pada muktamar NU di Bandung tahun 1967, beliau telah terpilih menjadi Roi S'am Akan tetapi, beliau tidak mau karena saat itu masih ada Kiai Haji Abdul Wahabas Bulloh Ketika itu sedang terjadi pemilihan Roi S'am yang melibatkan rivalitas antara Kiai Sepuh yang sama-sama berwibawa Yaitu Kiai Wahab yang saat itu menjabat Roi S'am dengan Kiai Haji Bishri yang menjadi salah satu Roi Shuryah PBNU Hasil pemilihan ternyata diluar dugaan Walaupun lebih mudah, Kiai Haji Bishri mendapatkan suara terbanyak Kiai Haji Abdul Wahabas Bulloh menerima kekalahan dengan berbesar hati Apalagi yang mengalahkan adalah sahabat dekatnya Sekaligus adik iparnya sendiri Demikian halnya Kiai Haji Bishri yang memperoleh kemenangan juga sangat rendah hati Walaupun telah dipilih oleh Mukhtar Tuk Muktamirin Tetapi kemudian Kiai Haji Bishri segera memberikan sambutan Beliau mengatakan selama masih ada Kiai Haji Wahab yang lebih senior dan lebih alim Kiai Haji Bishri tidak bersedia menduduki jabatan tersebut Karena itu saya menyatakan untuk mengundurkan diri Dan kembali menyarahkan jabatan itu kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Kiai Haji Bishri Sansuri kemudian dipercaya sebagai wakil Roi S'am Ketika Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat pada tahun 1971 Baru Kiai Haji Bishri Sansuri menduduki posisi sebagai Roi S'am Hingga wafat pada tahun 1980 Dan dilanjutkan oleh Kiai Haji Ali Maksum Pengasuh Pondok Pesantren Kerapyak Yogyakarta Yang D, perjuangan Kiai Haji Bishri Sansuri dalam pergerakan nasional Kiai Haji Bishri Sansuri adalah ulama yang sangat besar jasanya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Pada masa sebelum kemerdekaan, beliau bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Mendirikan berbagai organisasi untuk mendidik para pemuda Pada masa perang kemerdekaan, beliau ikut terjun langsung ke Medan Juang melawan penjajah Belanda Pada bulan November, di Surabaya terjadi pertempuran melawan tentara sekutu Kiai Haji Bishri Sansuri menjadi penghubung antara Bung Tomo dengan para Kiai di seluruh Jawa Timur Beliau juga ikut ke Medan Pertempuran untuk membangkitkan semangat juang para pemuda dalam menghadapi tentara sekutu Bahkan, beliau menjadi pemimpin Markas Pertahanan Hizbullah, Sabinillah, Jawa Timur Beliau juga dipercaya sebagai Ketua Markas Ulama Jawa Timur Atau disingkat MUDT, yang berkedudukan di Waru Sidoarjo Kiai Haji Bishri Sansuri juga aktif dalam dunia politik Beliau pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dengan singkatan KNIP Beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Konstituante Anggota DPR-GR dan anggota DPR-RT Alhamdulillahirrahmanirrahim Untuk materi Baptika ini sudah selesai Semoga ilmu yang benar diberikan Bermanfaat untuk anak-anak di rumah Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Dan tetap semangat belajar di rumah Sebelum kita akhiri Kita membaca doa surat Al-Asr bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Inna linsan lafi khusr Illa al-lazina amanu wa'amilu shalihati Watawasawu bilhaqdi Watawasawu bilshad Walhamdulillahi rabbil alameen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Illa liqa